Oke guys, jadi disini kita kedatangan satu unit mobil listrik yang lagi ngetrend, ini adalah BYD atau 3 perdana Kombinasi yang cukup unik ya Jadi speaker-speakernya itu, 2W di bagian depan itu sang owner udah punya, yaitu adalah perpaduan dari Venture dan Fabulous Acoustic untuk full range-nya, mid bass-nya yang 6.5 Memang ini, beliau suka dengan karakternya Nah, untuk kedepannya full range-nya juga akan diganti dengan Venture yang terbaru DD2 yang terbaru yang akan datang di akhir, mungkin September ini Akan langsung diganti juga, tapi untuk sementara akan pakai ini dulu Jadi setup-nya 2W di bagian depan dengan full range ya Terus ada subwoofer di bagian belakang menggunakan stack SS10 yang high-end juga Dan menggunakan DSBM dari stack juga yang SSDSP12 yang 12 channel Yang nantinya akan di bridge untuk si mid bass dan si full range ya Dan ada power sub dari Audison SR1500 Dan yang pasti kabel-kabelnya kita menggunakan dari GSC ya Jadi ini akan menjadi perdana, kita upgrade di BYD Pastinya dengan aman juga, ini sudah kita perdam, di fitur-fitur saja Dan perangkatnya akan kita taruh di belakang semua Jadi saksikan aja seperti apa, kita ubah audio mobil listrik yang nge-hot satu ini Jadi jauh lebih bagus lagi Mobil listrik yang lagi nge-trendnya di Indonesia nih Ini seri yang menengahnya ya, sebelum yang seal Jadi Ato 3 ini mempunyai kabin yang cukup enak SUV juga, 2 baris dengan bagasi yang lapang banget gitu ya Jadi enak banget secara comfort-nya dan pastinya untuk audio ini sangat fun juga ya Jadi ini kita udah kerjakan audionya menggunakan 2-way system high-end Terus ada full custom box di bagian belakang ya Kita mau lihat dulu hasil custom-an kita di belakang Nah, untuk di bagian belakang nih, udah terlihat ya Di sini kita menaruh semua peralatan power-power, kelistrikannya, fuse-fusenya dan sub-over-nya semua di bagasi Jadi gak ada yang di bawah jog dan pastinya tidak mengganggu sistem baterai yang ada di bawah lantai ini Jadi akan tetap aman dan pastinya juga rapi ya Di bagian belakang ini kita menggunakan 1 buah VSS untuk menaikkan voltase Untuk supaya bekerja secara maksimal Di SPM-nya kita menggunakan stack SSDSP12 dan monoblock-nya kita menggunakan Audison SR1500 Sub-over-nya kita menggunakan stack SS10 Dan untuk speaker tempatnya dari customer-nya udah ada Legendary juga ada Bitbust Venture dan juga full-range-nya dari Fabulous Acoustic ya Nah, di belakangnya nih yang special adalah kita buatkan seperti laci ya Nah, ini kita bisa taruh seperti charger dan segala macemnya gitu ya Jadi yang tadinya ada toolkit-nya ada di bawah sini kita gantikan di sini Dan tempat aslinya kita pakaikan untuk sub-over ya Di sini ya Dan nanti kita akan kasih RAM juga Ini sementara kita buka karena kita mau shoot dulu ya Nah, ini akan ditutup juga Jadi rapi Untuk perkabelan kita menggunakan full dari GSC ya Suaranya bersih banget, dark banget Bahkan tipe yang paling rendahnya, laden-nya Itu udah sangat bagus Kita padukan dengan fuse cooper Isinya kita menggunakan dari nanotech ya Depan belakang Nah, jadi kombinasi yang sangat-sangat bagus gitu ya Untuk source-nya gimana? Kita tetap menggunakan aslinya Jadi ada dua Pertama kita menggunakan aslinya Kedua kita menggunakan bluetooth dari DSP Stack SSDSP12 ini Nanti kita mau dengerin hasil suaranya seperti apa Kita intip dulu dalamnya ya Tampilan dashboard-nya ya Cakep Mewah gitu ya Kayak mobil-mobil mahal Terus ini soft touch semua Bahan-bahannya soft touch semua Soft touch semua Nah, ini twitter aslinya sebenarnya disini nih Twitter dan mid-bust-nya Tapi ini kita matikan Jadi nggak kita konekin lagi twitter aslinya Tapi kalaupun Anda yang mau OEM look bisa banget Dia ada 2-way depan, 2-way tengah Ya, ada 8 speaker ya totalnya Yang di depan ini kita custom pilarnya Kita finishing dengan sweat ya Cakep Dan ini airbag juga masih kita fungsikan ya Jadi aman Nah, mid-bust-nya di dalam Ini kita ada peredam Sampai 4 layer ya 5 bahkan Menggunakan CTK Premium 2 Terus ada CTK Aluminium untuk menutupi lubang Terus di door trim-nya kita Gunakan lagi CTK Premium plus CTK Wavefix yang foam-nya Nah, ini suaranya bisa rigid banget Bagus Mid-bust Dan 4-range-nya Juga walaupun beda merek ya Tapi suaranya bisa nyatu gitu ya Jadi tampilannya seperti ini Enak banget Standard ya kalau belakang ya Nah, disini ada kita tambahkan controller Dari stack ya Itu cakep Jadi, ada yang bisa control disini Nah, untuk Suaranya gimana Kita akan menggunakan 2 source ya Tadi gue bilang Satu kita menggunakan yang Head unit aslinya Nah, ini bisa di flip kayak gini ya Cakep ya Itu kita lihat Itu fiturnya banyak Bisa Apple Card, Play, Android Auto Semua udah wireless Terus bahkan dia bisa Spotify sendiri Dan ada deskamp-nya dia ada 360-nya juga Bagus Ya, disini ada radionya Nah, untuk suaranya Tuh, lihat ya Suaranya ya Nah, audionya Tuh, ada hi-fi room, stage live Tapi ini kita off semua Kita flatkan semua Karena kita mau mengejar Suara asli daripada speaker Tanpa ada gangguan dari Settingan head unit atau apapun gitu ya Jadi, pastinya kita Maksimalkan disini Semua Yang bagus Semua Jadi, yang terbaik Untuk mobil ini Juga lihat Kita ada proses tuning ya Kita menggunakan dari smart 8 Plus Setelah itu kita fine tuning lagi Dengan telinga ya Pastinya menyesuaikan selera Sang owner Tapi, pastinya kita udah buatkan Satu preset yang benar-benar Menurut kita bagus gitu ya Nah, kita mau dengerin ya Hasil suaranya seperti apa Ayo Terima kasih telah menonton! 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 bisa dalam deep suaranya ya dan panggungnya bisa di atas walaupun 2-way ya ya memang kita bermain 2-way full range ya jadi suaranya bisa ngelock di atas dan yang gue kaget adalah percampuran antara 2 brand ini ya ternyata cocok banget gitu ya apalagi digabungkan dengan stack SSDS P12 yang kita bridge 2-2-2-2 ya jadi maksimal banget untuk quadnya sekitar 200 quad kalau di full in ya tapi full range ini kita gak main full jadi kayak 1,5-nya aja kali ya tapi secara overall mid bass-nya enak banget sub-nya juga enak banget SS10 juga pertama kali kita pasang dan amazing, bagus power-nya juga ada ditambah dengan Audition SR dan tuning-nya Mega Audi Jakarta pastinya bikin suaranya makin solid dan detail bahasanya juga ada gak teriak semuanya balance dan pastinya enjoy listening ya nanti besok owner-nya akan bawa mobilnya mudah-mudahan seneng dengan hasilnya kita udah bersihin juga kita mau rapi-rapi sekali lagi kita QC sekali lagi dan pastinya kalau mobil kalian mau di seperti ini juga kalian punya BYD ataupun mobil listrik lainnya hybrid ataupun bensin yang lainnya bisa banget untuk di upgrade peredam dan audionya di Mega Audi Jakarta nih ya langsung aja kontak kita WA di bawah ini atau kunjungi bookshop kita gue Regan, thank you selamat menikmati